Pemirsa 60 Autogate bakal dipasang di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali untuk mengantisipasi warga negara asing nakal yang sudah masuk daftar tangkal dan dideportasi ke negara asalnya. Dari selektif polisi selama periode 23 Januari hingga 23 Juli 2023, pihak imigrasi sudah menolak 696 orang WNA yang berkunjung ke Indonesia. Autogate merupakan sarana pemeriksaan keimigrasian yang berada di Bandara melalui pintu perlintasan otomatis bagi setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia. Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Kabit TPI Bandara Ngurah Rai, Bali, Raja Alul Azmi mengatakan guna meminimalisir perlintasan dokumen palsu dan lolosnya WNA yang sudah masuk daftar cekal ke Bali, Bandara Ngurah Rai, Bali, akan dipasangi 60 Autogate. Autogate dapat digunakan bagi pemegang paspor elektronik melalui proses pemindaian paspor dan verifikasi biometrik. Kemudian dilakukan proses autentifikasi yang terdiri dari pemindaian sidik jari dan wajah. Setelah selesai proses verifikasi, maka Autogate terbuka secara otomatis. Jadi program saya melaksanakan, terlaksananya program dari pusat. Untuk penumpang, supaya jangan terlalu banyak panjang antrian, akan dijadakan nanti namanya Autogate. Utama manusia lagi nanti, Autogate tinggal di-tet saja sama penumpangnya itu, misalkan masuk. Jadi gak banyak lagi, setiap apa gak ada lagi nanti. Untuk itu akan dipasang, ya kemarin informasinya itu 60. Itu kita di-tet saja, setiap perpasangan, dalam tahun ini. Itu kan membuat satu pasit otomatis yang terlalu banyak, manusianya, manusianya, manusianya. Bagaimana sebagainya, sebagainya, sebagainya yang mengawasi. Raja Alul Asmi menambahkan, Autogate sangat diperlukan untuk mengantisipasi tindakan WNA nakal yang sudah ditolak kedatangannya ke Indonesia, yang berjumlah 696 orang. Selain WNA, juga terdapat 539 orang WNI yang ditunda keberangkatan ke luar negeri, karena diduga akan bekerja secara non-prosedural. Dari Kabupaten Badung, Bali, Jurnalis Nusantara TV Putu Wiguna melaporkan. Terima kasih telah menonton!